9 Star Hegemon Body Art Season 482, Dewa Naga Master Iblis tingginya lebih dari satu Zhang, beberapa kali lebih besar dari monster lain, dan tubuhnya terjerat dengan gas hitam, dan napas uniknya benar-benar berbeda dari monster yang pernah ditemui Long Chen di masa lalu. Mengaum Segera setelah itu muncul, itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan monster yang awalnya menyerang legiun darah naga menjauh untuk memberi jalan baginya. Ketika monster menyerah, legiun darah naga juga menyerah. Long Chen memegang bulan jahat tulang naga, dan lingkaran dewa beredar di belakangnya. Long Chen mengguncang langit, dan bintang tak berujung berkedip, memanggil negara terkuat. Di hadapan Raja Iblis yang sebanding dengan tingkat orang suci surgawi, Long Chen tidak berani gegabuh. Di atas bulan jahat dilunas, rune langit terbuka menyala, dan orang-orang bergegas menuju Raja Iblis seperti meteor, dengan pisau di tangannya. Lima dalam satu Long Chen berhenti minum dan menebas Raja Iblis dengan pisau. Raja Iblis memiliki api hitam di sekujur tubuhnya, dan menghadapi pisau Long Chen dengan pukulan. Ledakan Long Chen menebas kepalan Raja Iblis dengan keras, dan Raja Iblis ditebas oleh Long Chen dengan pisau, tetapi Long Chen terbang keluar seolah-olah dia ditabrak meteor. Kesempatan bagus, pergilah. Teriak Guoran, memegang pedang, mengerumuni semua orang, dan melancarkan serangan mendadak saat ditebas oleh Long Chen. Mengaum. Namun, perubahan mendadak terjadi. Raja Iblis meraung ke langit, menyemburkan kabut hitam, menutupi langit dan matahari. Pada saat itu, semua orang kehilangan penglihatan mereka, dan kemudian nafas yang keras masuk, dan semua orang tidak melihatnya. Mengetahui apa yang terjadi, itu terhempas oleh gelombang udara yang menakutkan. Jangan khawatir, cari tahu dulu kartu holnya, jurus ini belum pernah digunakan sebelumnya. Teriak Long Chen, sayap guntur menyebar di belakangnya, dan dia bergegas ke medan hitam. Meskipun, Ibu Bai Sisi telah memberitahu Long Chen secara rincin bagaimana mereka bertarung melawan Raja Iblis, serta penampilan jurus pamungkas Raja Iblis, termasuk beberapa pertanda, yang semuanya dianalisis oleh Long Chen. Namun, Ibu Bai Sisi tidak mengatakan apa-apa tentang jurus ini, yang berarti bahwa ketika mereka bertarung satu sama lain, Master Iblis tidak menggunakan jurus ini sama sekali. Jika Anda ingin mengalahkan Raja Iblis yang menakutkan ini, Anda harus terlebih dahulu mengetahui kartu trufnya, jika tidak maka akan menimbulkan korban jiwa jika Anda tidak berhati-hati. Bos, di alam hitam, Kenam Indera ditutup secara paksa, persepsi sangat dibatasi, dan bahkan ruang dan waktu menjadi kabur. Xia Chen melihat Long Chen bergegas ke dunia hitam dan dengan keras mengingatkan. Xia Chen adalah orang yang sangat perhatian, dan lebih baik dalam observasi dan penghentian. Meski hanya menyentuh sedikit, ia tetap mendapat beberapa informasi berguna dalam sekejap. Panggilan Long Chen memasuki dunia hitam. Seperti yang dikatakan Xia Chen, dia tidak bisa melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, dan bahkan mati rasa. Hal yang paling menakutkan adalah dalam kegelapan yang tak berujung, masih ada benda tersembunyi. Monster kehidupan manusia, ini akan menimbulkan tekanan psikologis yang sangat besar pada manusia. Ketemu, Bunuh Dragon Bone Siwe mencibir, pisau panjang bersinar, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan semua kekuatan ke Dragon Bone Siwe untuk dikendalikan. 6 dalam 1 Long Chen meraung, dan bulan jahat lunas menebas. Pukulan sebelumnya adalah kontes tentatif, dan pukulan ini adalah ledakan besar. Ledakan Dalam kegelapan yang tak berujung, ada ledakan yang menggelegar, dan pada saat yang sama, ada jeritan nyaring dari Master Iblis, dan kabut hitam di langit menghilang seketika. Potong menjadi dua bagian. Mengaum Raja Iblis meraung ke langit, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi merah, matanya menjadi gila dalam sekejap, dan dia memasuki kondisi kekerasan, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu segala arah. Long Chen adalah yang pertama menanggung beban, dan dikejutkan oleh gelombang udara dan terbang keluar. Buruk Long Chen terkejut, dampaknya terlalu mengerikan, dia gagal menangkap bulan jahat lunas, dan orang itu terbang keluar, tetapi bulan jahat lunas tersangkut di tubuh Iblis. Mengaum Raja Iblis meraung lagi, dan gelombang suara menyapu segala arah seperti tsunami, lebih menakutkan dari kejutan sebelumnya. Long Chen adalah yang pertama menanggung beban, pipinya sakit karena angin bertiup, seperti pisau, dan suara meneru membuat gendang telinganya seperti jarum. Dan setelah Raja Iblis meraung, kelompok Iblis mengikuti dengan raungan, dan aura mereka juga meroket. Tidak baik. Wajah Long Chen berubah. Dia terpisah dari bulan jahat tulang naga, tetapi jiwanya terhubung dengan bulan jahat tulang naga, dan dia dapat merasakan fluktuasi emosional Raja Iblis melalui bulan jahat tulang naga. Pada saat ini, itu benar-benar menjadi gila. Bulan jahat lunas telah merusaknya dengan parah, dan pil ajaib telah retak. Ia tahu bahwa ia akan mati, jadi ia langsung memasuki transformasi gila, melepaskan semua kekuatan pil ajaib dan kristal ajaib. Pil ajaib dan kristal ajaib adalah sumber energi Iblis, tetapi di dunia sembilan surga, pil ajaib dan kristal ajaib hanya menempati jumlah yang sama, tetapi monster ini memiliki keduanya. Begitu mereka merangsang kekuatan pil ajaib dan kristal ajaib, hitungan mundur kehidupan dimulai, dan sebelum mereka mati, mereka akan mendapatkan kekuatan beberapa kali lipat, dan monster yang akan mati akan menjadi lebih haus darah dan menakutkan. Kenapa sangat sial? Long Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak. Sebelum dia datang, Bai Letian dan yang lainnya mengingatkan Long Chen untuk tidak membiarkan Master Iblis menjadi gila, jika tidak, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri. Tapi semuanya selalu seperti ini. Semakin takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinannya. Long Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia menikam Raja Iblis hingga marah. Yang paling disayangkan adalah sekarang lunas bulan jahat masih menempel di tubuh Iblis, apalagi mencabutnya dengan kekuatan jiwa, bahkan jika Anda menariknya keluar dengan tangan, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Lunas menempel di tulangnya, si Ye Yue menariknya keluar, jika tidak, dia tidak akan melepaskannya saat itu. Mengaum Raja Iblis meraung ke langit lagi, dan monster tak berujung meraung bersamanya, seperti angin, Xiao Xiao Xi, dan Yi Sui Han. Ledakan Setelah Iblis meraung, mereka menginjak tanah, tanah hancur, membawa energi Iblis yang tak ada habisnya, dan menghantam Long Chen dengan pukulan, dengan penampilan menggertakan gigi, ingin menghancurkan Long Chen dengan pukulan. Bos memintaku untuk datang. Teriak Guoran, memegang perisai raksas emas seperti panel pintu, dan muncul di depan Long Chen. Perisai emas ditutupi sisik. Dewa Kerajaan Naga Guoran meraung, dan suara naga meraung keras. Di atas perisai emasnya, sementara sisiknya beredar, pola kepala naga besar muncul, dan seluruh perisai tampak hidup. Ledakan Raja Iblis meninju perisai raksasa Guoran, dengan ledakan keras, kepala Long Chen pusing karena shock, perisai raksasa emas Guoran tidak bergerak sama sekali, tetapi Raja Iblis meluncur, tiba-tiba dikejutkan oleh Guoran. Aku pergi, kamu luar biasa. Mulut Long Chen terbuka lebar, bos gelombang dia hanya berencana untuk melawan cedera, tetapi juga untuk menahan serangan Iblis, untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara, tetapi dia tidak berharap Guoran memiliki ini menipu. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah perisai Guoran tidak bergerak sama sekali. Orang ini terlalu kuat. Hei, itu semua, bulu, uff. Guoran menoleh, berdarah dari tujuh lubangnya, tetapi memaksakan senyum, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Kamu benar-benar melakukannya. Long Chen terdiam beberapa saat, dan sudah waktunya. Dia tidak lupa berpura-pura menjadi kuat. Ketika dia melihat punggung Guoran, dia stabil seperti batu, tetapi dia tidak menyangka orang ini hampir terbunuh. Hal yang paling menjengkelkan adalah setelah gempa bumi yang hebat, organ dalam pasti akan hancur. Siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa mereka tidak dapat berbicara saat ini, yang akan menyperburuk cedera. Tetapi untuk berpura-pura memaksa, pria ini tiba-tiba pingsan, dan kepura-puraannya yang indah hanya selesai sembilan persepuluh dari waktu, dan dia hanya sedikit dari langkah terakhir. Long Chen meraih Guoran dan melemparkannya ke belakang tim. Tim medis ada di sana. Dengan mereka, Guoran tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Inilah mengapa Guoran berani menjadi sangat sombong. Alam semesta kunci emas. Ketika Long Chen bergegas ke Raja Iblis lagi, tangan Bai Sisi disegel, dan di tanah, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya pecah, mengikat Raja Iblis dengan kuat. Bab 4812, Penguasa Surga dan Ras Manusia ketiga. Cahaya keemasan menyilaukan, kemegahan ilahi mengalir, dan rantai setebal lengannya seperti naga emas, mengikat Raja Iblis ke tanah. Mengaum. Raja Iblis berjuang dengan panik, tanah terus runtuh, dan rantai emas berderit. Namun, rantai emas menembus jauh ke dalam bumi. Kecuali ia dapat menarik seluruh daratan, jangan coba-coba membebaskan diri. Bai Sisi hari ini bukanlah Bai Sisi yang baru saja memasuki Surga Kaisar. Setelah mengintegrasikan kekuatan surga, dia menyerap kekuatan emas paling murni, dan kekuatan emasnya tidak hanya mengalami perubahan kualitatif. Dan di bawah afinitas kekuatan surga, ia dapat mengerahkan kekuatan tak terbatas. Di masa lalu, kekuatan emas Bai Sisi lebih dari kuat, tetapi tidak cukup fleksibel, tetapi saat ini, rantai yang dipadatkannya dapat diregangkan, tetapi hampir tidak mungkin untuk dipatahkan. Raja Iblis meraung, dan monster lain bergegas ke arahnya seperti orang gila, mencoba menyelamatkannya, membentuk serangan maut, dan bahkan menyerang prajurit darah naga dengan penghancuran diri. Tapi Dragon Blood Warriors bekerja sama dengan mulus sehingga mereka sama sekali tidak membutuhkan perintah Guoran. Mereka segera membentuk formasi pertahanan untuk memblokir semua monster. Panggilan Long Chen memegang bulan jahat tulang naga, dan ujung pisau diarahkan ke alis iblis. Tepat ketika pisau panjangnya hendak menembus alis iblis, tiba-tiba bulan jahat tulang naga di tangan Long Chen berbalik ke arah yang aneh. Tusuk ke belakang kiri. Kapan? Ada ledakan, percikan api, dan perisai hitam ditusuk oleh Long Chen dengan pisau. Di balik perisai, sosok dengan wajah terkejut muncul. Itu adalah pria berbaju putih dengan wajah tampan, tetapi wajahnya bopeng. Tidak ada yang tahu kapan dia mendekati Long Chen, dan tidak ada yang tahu bagaimana Long Chen menemukannya. Klan surgawi akan dapat melakukan beberapa trik dalam hidup ini. Long Chen mendengus dingin, bulan jahat lunas di tangannya bergetar hebat, perisainya terkoyak, dan bulan jahat lunas meraung pergi, mengambil pria berbaju putih dengan wajah bopeng. Alis Pria berbaju putih itu tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia mengenakan kostum klan surgawi, yang terlalu akrab dengan Long Chen. Benar saja, kematian Yue Wuxu di tanganmu tidak salah. Pria bopeng itu mendengus dingin, menghadap pisau Long Chen, dia tidak mengelak atau menghindarinya, dan meraihnya dengan tangan kosong. Terima kasih kematian. Melihat kepindahannya, Long Chen dan ke LCIW tidak bisa menahan amarah pada saat yang sama, berani meraih ke LCIW dengan tangan kosong, yang merupakan tantangan terbesar bagi Long Chen dan ke LCIW. Pop! Dengan ledakan keras, pria berbintik-bintik itu benar-benar meraih ujung bilah tulang NGCIW dengan tangannya, dan kekuatan gelombang pada ujung bilah menghilang tanpa jejak seperti kerbau yang memasuki laut. Berdengung! Lautan awan muncul di belakang pria bopeng itu. Awalnya lautan awan itu sunyi, tapi tiba-tiba seperti mendidihkan panci. Melihat pemandangan ini, Xia Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu kekuatan Long Chen lebih baik dari orang lain. Orang ini sebenarnya bisa menangkap pisau Long Chen dengan tangan kosong. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Kamu bisa membunuh Yue Wuxu, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar arogansi klan surga wiku. Ini sangat mengesankan, tetapi di depan saya, itu tidak cukup. Pria bopeng itu memandang Long Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu di mana peringkatmu? Menghadapi pria bopeng, wajah Long Chen acuh-ta'acuh, dan semangat juang muncul di matanya. Apakah menurutmu aku nomor 1? Saya minta maaf untuk mengecewakan Anda. Saya peringkat nomor 1 di daftar Tianjiao. Petik 2 Pria bopeng itu sebenarnya masih punya waktu untuk mengulurkan tiga jari tangan lainnya, dan kedua tangan itu melakukan gerakan yang berbeda, jadi dia sama sekali tidak menatap mata Long Chen. Namun, mereka yang bisa menangkap pisau Long Chen dengan tangan kosong memang memiliki kualifikasi ini. Pada saat ini, bahkan wajah Bai Shishi dan yang lainnya berubah. Kamu pikir aku pikir kamu nomor 1, tapi nyatanya, aku tidak berpikir begitu, aku hanya ingin tahu. Long Chen berkata dengan ringan. Saat ini, Raja Iblis masih berjuang dengan panik, tapi kekuatan emas Bai Shishi telah menguncinya dengan kuat. Liki dan Song Mingyuan bahkan memanggil dua raksasa bumi untuk memegang anggota tubuhnya. Raja Iblis waktu terkendali, dan Long Chen tidak terburu-buru. Oh, apakah itu? Namun, tidak ada yang penting. Bahkan jika Anda tidak bertanya, saya akan memberi tahu Anda. Lagi pula, saya perlu memberi tahu Anda apa itu langit, Anda semut dari luar kaisar, saya selalu suka terlalu memikirkan diri sendiri, yang tidak menyenangkan. Selain itu, saya ingin memberi tahu Anda, nama saya Zhang Benzi, ingat nama saya, lagi pula, meskipun Anda mati, jangan bodoh, bukan? Zhang Benzi memandang Long Chen dengan tatapan merendahkan. Kalau begitu aku tidak perlu melaporkan namaku, kan? Long Chen tersenyum. Tidak, aku tidak perlu mengingat semua orang yang kubunuh, lagi pula, aku benar-benar tidak ingat. Zhang Benzi berkata dengan tenang. Jika kamu yakin akan membunuhku, kamu tidak akan memberitahuku begitu banyak omong kosong. Alasan mengapa Anda mengatakan omong kosong yang tidak berguna ini adalah untuk membeli lebih banyak waktu. Jika saya menebak dengan benar, sebagian besar ahli tingkat Sainsurgawi pergi ke Akademi kami, dan mereka yang tinggal di sini tidak berani menginjakan kaki di sini, karena takut kultivasi mereka akan disegel oleh Dao Surgawi. Anda tidak datang untuk membunuh saya, tetapi untuk membeli lebih banyak waktu untuk orang lain. Jika itu normal, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberi Anda waktu untuk menunjukkannya. Namun, tidak sekarang, situs ini terlalu penting untuk Akademi Lingqiao, saya harus berhati-hati gelombang Long Chen menggelengkan kepalanya. Om. Di atas bulan jahat lunas, udara hitam terjalin, gelombang udara tumpang tindih, dan kekuatan ilahi yang besar perlahan-lahan terakumulasi. Pada saat itu, dunia bergemuruh, langit dan bumi berguncang, dan semua pemandangan menunjukkan bahwa akan ada perubahan yang mengejutkan. Kamu sangat pintar, kamu telah melihat melalui ini, dan karena itu masalahnya, maka aku tidak akan menunda. Sejujurnya, jika bukan karena perintah di atas, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sekarang setelah Anda melihatnya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tujuanku selanjutnya adalah membunuhmu. Apakah kamu siap? Wajah Zhang Benzi tiba-tiba menjadi serius, wajahnya bopeng, seperti seringai iblis, dan seluruh orang menjadi dingin dan parah. Berdengung. Long Chen tidak menjawab, tetapi napasnya naik dengan liar, dan dia sudah menjawab pihak lain dengan tindakan praktis. Lautan awan di belakang Zhang Benzi menjadi lebih aktif, dan lautan awan dengan cepat membesar hingga menutupi langit. Melihat Long Chen terus-menerus mengumpulkan kekuatan, Zhang Benzi berkata dengan dingin, tidak ada gunanya. Penglihatanku dapat melahap semua kekuatanmu, ini adalah kekuatan magis unik dari klan Moyunku. Di depanku, semua perjuangan sia-sia, ketika kekuatanmu sia-sia kelelahan, kamu akan mati. Om. Tiba-tiba, di atas lunas bulan jahat, lautan bintang muncul, seperti alam semesta yang gelap, dinyalakan oleh lautan bintang. Pada saat itu, sebuah kekuatan yang membuat seluruh dunia takut meledak. Bab 4813, Armor Misterius Di bulan jahat lunas, bintang-bintang mengalir, seperti alam semesta yang berkelap-kelip. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan kekuatan bintang dengan seluruh kekuatannya setelah mengintegrasikan kekuatan surga kaisar. Pada saat itu, Long Chen tidak memanggil sebuah penglihatan, dan langsung mencurahkan semua kekuatan bintang di tubuhnya. Dia ingin menguji sejauh mana kekuatannya. Ketika kekuatan bintang Long Chen meletus, kekuatan kekerasan mengalir langsung ke tubuh Zhang Benzi. Zhang Benzi mencibir pada awalnya, tetapi ketika kekuatan bintang dimasukkan ke dalam penglihatannya, wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Om! Lautan awan di belakang Zhang Benzi mengembang dengan cepat seperti balon. Kekuatan kekerasan Long Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sama sekali. Ledakan Dengan ledakan keras, lautan awan di belakang Zhang Benzi pecah berkeping-keping, dan penglihatannya tiba-tiba diledakkan oleh Long Chen. Of! Zhang Benzi muncrat darah, dan pada saat yang sama pakaiannya pecah berkeping-keping, berubah menjadi kupu-kupu terbang yang beterbangan di udara, dan kupu-kupu terbang itu jatuh, memperlihatkan bodi suit emas gelapnya. Ternyata dia memiliki armor harta karun di tubuhnya. Long Chen mengecam pakaian Zhang Benzi, dan Xia Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Armor lunak Zhang Boshi sangat aneh, tetapi menutupi seluruh tubuhnya, tidak hanya tangan dan kakinya, tetapi bahkan kepalanya. Armor lunak ini adalah sejenis armor kamuflase, yang biasanya tidak terlihat sama sekali. Hanya ketika Zhang Boshi diancam dengan nyawa, itu akan sepenuhnya melindungi tuannya, dan kemudian akan muncul. Saat itu, bahkan Long Chen tertipu ketika dia mengambil lunas Si Wei dengan tangan kosong, mengira orang ini benar-benar tangan kosong. Armor harta karun ini adalah senjata ilahi kuno, dan teknologi pengecorannya telah lama hilang. Armor harta karun ini adalah pusaka keluarga Zhang Boshi, dan tidak dapat melihat kekurangan apapun. Namun, senjata rahasia ini dipaksa keluar dari prototipe oleh Long Chen hari ini, dan Long Chen tiba-tiba menyadarinya saat melihat baju besinya. Batuk, belum lagi, pria ini dalam kondisi yang baik, dengan paha yang begitu panjang. Saat ini, suara lemah Guoran datang dari kerumunan. Guoran, yang baru saja bangun dengan bantuan tentara medis, sekilas melihat Zhang Benzi dalam keadaan tegang. Fokusmu benar-benar agak mendadak, Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa berkata-kata, pria ini benar-benar memperhatikan paha pria. Om. Tepat ketika penglihatan Zhang Benzi meledak dan darah menyembur dengan liar, bulan jahat lunas di tangan Long Chen menusuk ke depan, dan ujung pisau yang tajam langsung menuju ke dada Zhang Benzi. Saat ini, Zhang Benzi terluka parah, dan ketika dia melihat Long Chen ditusuk dengan pisau, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba lengannya bergetar, dan ternyata kosong. Awalnya, Zhang Benzi ingin memanggil perisai untuk melawan pedang Long Chen, tetapi dia ingat saat ini bahwa perisainya telah dihancurkan oleh Long Chen. Saat ini, sudah terlambat untuk mengubah gerakannya. Dia meraung, telapak tangan bersatu, dan menghantam lunas bulan jahat yang menusuk. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Cici. Tepat ketika bulan jahat lunas hendak menusuk dada Zhang Benzi, dan telapak tangan Zhang Benzi hendak menjepit bulan jahat lunas, kedua pedang tajam itu merobek kehampaan pada saat bersamaan. Pedang tajam langsung menuju ke belakang hati Long Chen, menunjuk langsung ke tempat di mana Long Chen akan menyelamatkan. Pada saat ini, jika Long Chen menyerang Zhang Benzi, dia akan tertusuk panah. Jika dia mengubah gerakannya untuk menghadapi musuh, Zhang Boshi akan berubah dari bertahan menjadi menyerang dan memberinya pukulan fatal. Long Chen, yang diuntungkan, tiba-tiba jatuh ke dalam dilema. Namun, pada saat pedang tajam yang menyerang Long Chen dipenggal, sebuah pedang panjang menebas ke arah langit. Pedang ini, dan pedang yang menyerang Long Chen, dikeluarkan hampir bersamaan. Pedang ini dikeluarkan oleh Yue Zifeng. Energi pedang itu seperti pelangi, merobek ribuan jalan. Saat energi pedang muncul, sosok samar dipaksa keluar dari bentuk aslinya oleh energi pedang. Ternyata ada pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang tersembunyi di langit di atas langit. Dia meluncurkan serangan mendadak pada saat paling kritis dari Long Chen, dan Yue Zifeng meluncurkan pedang pengetahuan pada saat serangan mendadaknya. Untuk sesaat, situasi berubah tajam dan menjadi sangat kacau. Bahkan Xia Chen, Bai Shishi dan yang lainnya tidak dapat bereaksi terhadap perubahan ini. Mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Long Chen menghadapi pedang di belakangnya dan mengabaikannya. Lunas si Iwe di tangannya tidak ragu-ragu dan menikam Zhang Benzi tanpa meninggalkan ruangan. Long Chen percaya pada Yue Zifeng, dia bisa menyerahkan hidupnya kepada saudaranya tanpa ragu-ragu. Ledakan Pada saat ini, di atas kehampaan, dua ledakan terdengar bersamaan, dan orang kuat yang menyerang Long Chen akhirnya harus menarik serangannya untuk menahan pukulan Yue Zifeng. Long Chen tidak percaya bahwa di dunia ini, dengan kultivasi yang sama, seseorang dapat mengabaikan serangan Yue Zifeng dan menyerang orang lain, kecuali jika orang tersebut tidak ingin hidup lagi. Ledakan kedua disebabkan oleh lunas bulan jahat yang menusuk Zhang Benzi pada baju besi berharga Zhang Benzi. Benang sutra tak berujung bergetar dan cahaya ilahi mengalir, sepenuhnya bertahan dari serangan bulan jahat lunas. Zhang Benzi layak menjadi jenius teratas dari klan surgawi. Apakah itu kekuatan atau pengalaman tempurnya sendiri? Dia tidak ada bandingannya. Sebelum telapak tangannya terlipat, cahaya ilahi melonjak di antara kedua tangan, dan ratusan juta filamen yang tidak terlihat oleh mata telanjang lahir. Ketika bulan jahat lunas lewat di antara telapak tangannya, filamen terputus. Tetapi kekuatan dan kecepatan lunas bulan jahat telah banyak diimbangi. Awalnya, ujung pisau Long Chen akan menusuk dadanya selangkah lebih maju dari tangannya, tetapi setelah blok seperti itu, tangannya pertama kali menangkap lunas Si Wei. Of. Namun meski begitu, bila lunas bulan jahat gelombang telah menusuk ke dada Zhang Benzi, dada Zhang Benzi roboh, dan punggungnya melotot tinggi. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa bulan jahat lunas tidak menembus tubuh Zhang Bo Xi. Asal usul baju zirah Zhang Benzi benar-benar menakjubkan. Ada cacat, kekuatannya terkonsentrasi di dadanya, cepatlah, teriak ke LCI Wei. Faktanya, Long Chen juga menyadari ada yang tidak beres, karena pada saat ujung pisau menusuk dada Zhang Bo Xi, warna emas gelap asli dari baju besi lembut di anggota tubuhnya menjadi tembus dalam sekejap, dan dia mendengar pengingat dari bulan jahat lunas. Bila Long Chen berputar dan meluncur melintasi paha Zhang Benzi, yang terbang mundur. Ah! Zhang Benzi berteriak, dan satu paha, seperti lobak, dipotong oleh Long Chen dengan mudah. Armor lunaknya tidak lengkap, bunuh dia. Teriak ke LCI Wei dengan penuh semangat. Jika armor rusak, pertahanannya akan sangat berkurang. Jika seseorang menebas lagi, bahkan jika soft armor tidak hancur, Zhang Bo Xi juga akan mati. Om! Bulan jahat tulang naga diangkat di tangan Long Chen, dan tiba-tiba paksaan yang menakutkan menyelimuti Long Chen, dan kemudian, suara meneru seperti iblis berdarah datang. Binatang kecil sialan, aku akan melihat siapa yang bisa membantumu hari ini. Segera setelah itu, tombak perang berwarna darah turun dari langit dan menusuk lurus ke arah Long Chen. Sebelum tombak jatuh, kekuatan ilahi yang besar telah menyapu langit. Bab 4814, Pembunuh Marah. Itu adalah persenjataan ilahi suci surgawi yang menembus belenggu langit dan bumi, membawa niat membunuh tanpa akhir, dan menikam Long Chen. Orang itu tidak lain adalah pembangkit tenaga sein surgawi dari ras manusia surgawi yang dihancurkan oleh klon Long Zhantian di depan gerbang sembilan surga, dan lengannya dipotong oleh Bai Letian. Saat ini, ketika dia melihat Long Chen, dia seolah-olah melihat musuh yang membunuh ayahnya. Wajah tua telah terdistorsi dan berubah bentuk, dan matanya hampir menyemburkan api. Ledakan. Long Chen tidak punya waktu untuk memburu Zhang Benzi, bintang-bintang mengalir di bulan jahat lunas, dan kekuatan yang awalnya direncanakan untuk membunuh Zhang Benzi semuanya digunakan di pembangkit tenaga sein surgawi dari ras manusia surgawi. Suara yang mengejutkan. Berdengung. Kedua senjata ilahi saling berhadapan, dan gelombang udara dari tempat kedua senjata bertemu, terus melonjak ke segala arah, menyapu kehampaan. Orang tua bodoh, aku belum mencarimu, tapi kamu datang ke pintu. Karena Anda bersedia menukar hidup Anda untuknya, saya akan memenuhi Anda. Wajah Long Chen suram. Tepat ketika dia menahan serangan dari Celestial Sage, Zhang Benzi langsung menghancurkan jimat, dan seluruh orang itu menghilang. Bai Shishidan yang lainnya mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya itu adalah langkah yang terlambat, dan Xia Chen hanya mengambil jimat itu. Ketika dia mencapai paha, dia gagal meninggalkan Zhang Benzi. Zhang Benzi melarikan diri, dan selain sangat cemburu ketika dia bertemu musuhnya, orang suci surgawi dari ras manusia surgawi memarahi Long Chen hingga marah. KKKK Long Chen meraung, lautan bintang muncul di belakangnya, dan energi umum naik. Dia memanggil penglihatan lautan bintang. Pada saat itu, kekuatan bintang Long Chen meroket dalam sekejap, dan bulan jahat lunas dipengaruhi oleh Long Chen. Momentumnya mengerikan dan tak ada habisnya. Arus hitam berputar-putar, menyebabkan suara aneh dari seluruh tubuh pembangkit tenaga orang suci surgawi dari ras manusia surgawi. Idiot tua, apakah kamu tahu mengapa ayahku tidak membunuhmu sejak awal? Dia ingin menyerahkan hidupmu kepadaku dan biarkan aku mengakhirimu secara pribadi. Sekarang, akar sagi surgawi Anda ditendang keluar, dan Anda kehilangan lengan. Meskipun alammu belum jatuh, itu sudah menjadi basis kultifasi semisakral. Apakah Anda masih berpikir Anda adalah diri Anda yang dulu? Long Chen minum dengan dingin, auranya sangat tinggi sehingga dia dirasuki oleh seorang kaisar surgawi. Bahkan seorang suci surgawi akan lebih lemah dengan tiga poin di auranya. Deng 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 Setiap kali Long Chen mengucapkan sepatah kata pun, auranya menjadi lebih kuat, dan orang suci surgawi dari klan surgawi akan mundur selangkah. Setiap kali dia mundur selangkah, tanah di bawah kakinya runtuh. Pembangkit tenaga sage surgawi itu dihancurkan oleh keturunan alam agung ilahi, dan jika disebarkan, itu pasti akan mengejutkan rahang banyak orang. Long Chen sangat marah sehingga dunia menentangnya sepanjang waktu. Zhang Benzi itu jelas bukan lawannya, dan dia bisa dibunuh hanya dengan melihatnya. Ini adalah Tuhan yang berperang melawannya. Apapun yang dia lakukan tidak akan membuatnya mulus, dan akan selalu ada berbagai kecelakaan. Kemanapun Anda pergi, Anda menjadi sasaran seperti anjing yang tersesat. Melihat kembali kehidupan Anda, pernahkah Anda menjalani kehidupan yang damai? Anda tidak hanya diincar oleh umat manusia, tetapi juga oleh makhluk dari semua lapisan masyarakat. Kemanapun Anda pergi, ada musuh di mana-mana, dan bahkan para dewa akan menghancurkan Anda. Anda tidak punya tempat untuk melarikan diri dari langit, seberapa jauh Anda pengecut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan dunia, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikan tubuh ini? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda Longchen? Saat ini, kata-kata Longchen berbaju putih bergema di benak Longchen. Niat membunuh Longchen melonjak ke langit, meskipun dia jelas tahu bahwa setiap kata dari iblis batin adalah kata untuk menyerang dan membingungkan hati. Tapi inilah kebenarannya, dia tidak bisa membantahnya. Ketika dia berpikir kembali ke dunia abadi, dia akan mati lemas. Nasib adalah tangan besar yang kejam yang telah mempermainkannya. Kemarahan Longchen terus meningkat, dan seluruh orang tampaknya terbakar. Di bawah dorongan iblis, Longchen tidak bisa lagi menekan emosinya, dan melampiaskan semua amarahnya pada pria di depannya. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan sepasang sayap yang menutupi langit lahir dari punggung orang suci surgawi dari klan surgawi. Sayapnya mengepak, dan mereka segera menstabilkan tubuh mereka dan berhenti mundur. Orang suci surgawi dari ras manusia surgawi berteriak, bahkan jika itu setengah suci, itu cukup untuk membunuhmu. Ada Nima. Longchen menekan pisau dengan tangan kanannya, dan peta bintang di tangan kirinya beredar. Dia mengayunkan wajah tua orang suci surgawi dari ras manusia dan membantingnya. Ledakan. Dengan suara keras, tamparan Longchen menamparkan wajah orang suci surgawi dari klan surgawi, menjadikannya magnet. Pada hari itu, setengah dari kepala pembangkit tenaga suci dihancurkan oleh Longchen, dan seluruh orang itu terguling. Hari itu, pembangkit tenaga suci umat manusia tidak dapat memimpikannya. Di bawah perlawanan penuh Longchen, bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan diam-diam. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Longchen telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman yang kaya, terutama dalam pertempuran jarak dekat, dia hampir tak terkalahkan, dan teknik tamparan, yang tidak pernah gagal sejak debutnya, adalah trik sulap super. Longchen tiba-tiba menarik kekuatan pada pisau panjang, dan pada saat yang sama menarik kekuatan lawan dan memindahkannya ke tangan kirinya. Trik semacam ini sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat rumit untuk digunakan, dan sangat mudah untuk gagal. Jika salah satu gagal, dia akan terluka parah. Konversi kekuatan semacam ini membutuhkan tubuh yang kuat sebagai wadah, dan Longchen juga seorang seniman yang berani dan sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Tamparan Longchen setara dengan mengumpulkan kekuatan dua orang untuk menembaknya. Dari Pembangkit tenaga suci surgawi umat manusia hampir terbunuh oleh satu pukulan hari itu, tetapi pembangkit tenaga suci surgawi adalah pembangkit tenaga suci surgawi. Sekalipun alam telah jatuh ke tingkat semi-suci, kemerosotan fisiknya tidak begitu cepat, dan masih kuat. Binatang kecil Orang suci surgawi dari ras manusia surgawi meraung. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia terluka atau tidak. Dia sudah jatuh ke dalam kegilaan. Dalam raungan, api beredar di sekujur tubuhnya. Jelas, Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari ras manusia surgawi juga sangat marah. Dia tidak lagi peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah membunuh Longchen. 7 dalam 1 Longchen meraung, lunas bulan jahat meraung, dan tujuh rune pada bilahnya menyala pada saat yang sama, dan bintang tak berujung mengalir ke rune. Om Bayangan pedang naik ke langit gelombang seperti galaksi yang dihancurkan, keinginan untuk membuka dunia, menyapu alam semesta, ini adalah pertama kalinya Longchen sepenuhnya melakukan 7 dalam 1. Dalam keadaan rasional, Longchen tidak akan menggunakan jurus ini sama sekali, karena jurus ini akan menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi saat ini, dia sudah sangat marah, dan jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia akan meledakkan dirinya dan mati. Lunas bulan jahat jatuh seperti pedang surgawi. Pedang ini menyedot setetes aura dingin dari seluruh dunia. Keinginan untuk membuka surga yang melekat padanya tak tertahankan. Darah membakar jiwa, takdir membunuh. Di hadapan pisau Longchen, orang suci surgawi dari klan surgawi tidak bergeming. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam tombak. Pukulan ini mengumpulkan semua energinya, termasuk nyawanya, setelah pukulan ini, apakah dia menang atau kalah, dia pasti akan mati. Ledakan Pisau panjang jatuh, sungai bintang berputar, dan seindah kembang api. Setelah Longchen memotong pisau ini, wajahnya sepucat kertas, napasnya turun dengan cepat, tetapi matanya masih setajam pisau. Pada saat ini, kehampaan dikejauhan terdistorsi, dan beberapa sosok akan keluar dari kehampaan, dan nafas dewa yang menakutkan telah menjelaskan identitas mereka. Jika kamu tidak takut dimusnahkan oleh ayahku, kenapa kamu tidak mencobanya saja? Longchen memegang bulan jahat tulang naga dan memandangi sosok-sosok itu dengan wajah suram dan otentik. Chapter 4815, Saatnya Membunuh Orang Suci Longchen berdiri di atas kehampaan, napasnya naik turun, meskipun wajahnya pucat, tetapi di matanya, niat membunuh melonjak, dan kekuatan menutupi penonton. Tulang naga si Iwe menunjuk langsung ketujuh sosok di depan mereka. Ketujuh sosok itu diselimuti kabut. Jelas, mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Ini adalah tujuh orang bijak surgawi yang menakutkan. Mereka sudah bersembunyi dan menyaksikan pertempuran, tetapi mereka tidak terburu-buru. Ketika pembangkit tenaga sage surgawi dari ras manusia bergerak, mereka semua berpikir bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan, tetapi Longchen memberi mereka akhir yang tidak terduga. Longchen benar-benar membunuh pembangkit tenaga sage surgawi dari ras manusia surgawi. Meskipun orang suci surgawi dari ras manusia surgawi, akar orang suci surgawi telah dihancurkan, dan wilayahnya jatuh, tetapi kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Seharusnya sangat mudah untuk membunuh seorang murid dari alam yang mulia dewa seperti Longchen. Urusan Tapi pukulan Longchen barusan langsung menghancurkan pembangkit tenaga sein surgawi dari klan surgawi menjadi abu terbang. Kekuatan pisau ini bahkan membuat mereka ngeri. Pada saat yang sama, mereka memiliki gagasan bahwa Longchen tidak boleh dipertahankan. Tapi mereka baru saja muncul, dan bulan jahat lunas Longchen menunjuk ke arah mereka. Kata-kata Longchen masih bergema di antara langit dan bumi, dan suaranya penuh dengan pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat itu, mereka membunyikan nama yang menakutkan pada saat yang sama, Longshantian, keberadaan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan rumah kekuatan suci surgawi hanya dengan satu klon. Ketika Longchen mengucapkan kata-kata ini, hati mereka membeku pada saat yang sama, dan mereka, seperti Longchen, tiba-tiba mengerti tujuan kemunculan Longshantian di depan gerbang sembilan surga. Pada saat itu, mereka menjadi ragu-ragu. Longchen dan putranya sama-sama orang yang kejam. Jika mereka membunuh Longchen, Longshantian pasti akan membalas mereka dengan segala cara. Seperti yang dikatakan Longchen, mereka akan menghadapi genosida dan genosida mengancam. Jangan takut, kamu hanya perlu membersihkan medan perang setelahnya, tidak ada yang tahu bahwa kita melakukannya. Pembangkit tenaga sein surgawi mendengus dingin. Membersihkan, hanya karena Anda dapat melakukannya dengan bersih. Sebagian besar dari Anda telah menyerang benteng akademi saya. Bisakah Anda menjamin bahwa mereka semua bisa pergi hidup-hidup? Longchen mencibir. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ria itu terkejut. Ini adalah jebakan yang kubuat dengan tanganku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Saudara-saudaraku dari legion darah naga datang sendirian, hanya untuk bertaruh denganmu. Longchen membawa lunas bulan jahat di pundaknya, dingin-dingin dan asli. Ledakan. Master Iblis di bumi masih berjuang, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari rantai emas Bai Shishi, dan monster lainnya telah dibunuh oleh prajurit darah naga. Prajurit darah naga, semuanya berdiri di belakang Longchen, memasang posisi bertarung terkuat, bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik Tian Sheng, mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Xia Chen, apakah kamu menemukan sesuatu? Dimanakah penghalang yang menekan kultivasi? Ketika kedua belah pihak berhadapan satu sama lain, Guoran dengan cemas berkata kepada Xia Chen. Ketika Xia Chen datang ke sini, tugas pertama adalah menemukan cara untuk mengendalikan penghalang di sini. Namun, setelah sekian lama, Xia Chen masih belum menemukan lokasi penghalang. Pesona di sini harus dikendalikan oleh seseorang, jika tidak, pembangkit tenaga sage surgawi ini tidak akan pernah takut. Xia Chen mengertakkan gigi. Dia telah menggunakan pelat susunan dan mencarinya berkali-kali, tetapi dia belum menemukan sumber energi pesona, dan hanya dapat merasakan sedikit fluktuasi energi. Jika dia diberikan waktu yang cukup, dia dapat mengikuti petunjuk, menemukan sumber energi, dan mengunci posisi di mana pesona diaktifkan, tetapi kali ini dia tidak diberikan. Xia Chen juga diam-diam cemas, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya, apalagi tujuh pembangkit tenaga sage surgawi, bahkan satu sage surgawi, mereka tidak dapat menghadapinya, operasi ini pasti gagal. Saya tidak percaya pada kejahatan ini. Jika Anda tidak berani melakukannya, biarkan saya datang. Di antara tujuh orang, makhluk tinggi bertanduk satu, membawa kekuatan dewa yang kejam, meninju Long Chen dan yang lainnya dengan pukulan. Dengan pukulan, darah melonjak ke langit, dan pusaran besar terbentuk di runtuhnya kehampaan, menutupi Long Chen dan prajurit darah naga. Makhluk ini sangat licik, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya, tetapi menyembunyikan visi kekuatan supernatural hidupnya, sehingga tidak mungkin untuk membedakan ras dan asalnya. Salib darah naga. Melihat kekuatan suci bergerak hari itu, Guoran meraung dan berdiri di depan tim, menyilangkan dua pisau panjang. Pop! Long Chen menekan telapak tangan di punggung Guoran, diikuti oleh telapak tangan Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan, satu persatu di punggung Long Chen, dan prajurit darah naga di belakang menekan telapak tangan mereka ke depan satu persatu di belakang orang. Seluruh tubuh setiap prajurit darah naga dibakar dengan darah naga. Pada saat itu, Wan Long meraung. Di atas kepala semua orang, gambar dewa 10.000 naga terbentuk. Kekuatan itu diringkas menjadi satu bagian, dan semuanya berbondong-bondong ke Guoran. Pisau ganda Guoran bersinar, dan salib berdarah ditembakkan, secara akurat menebas kepalan raksasa yang menutupi langit dari pembangkit tenaga suci hari itu, yang menyatukan semua kekuatan darah naga, ledakan penuh saat ini. Ledakan. Dalam raungan Wan Long, salib merobek kehampaan, dan tangan besar yang menutupi langit dihancurkan secara paksa oleh salib, dan darah berserakan di langit. Salah satu tangan besar makhluk itu benar-benar dihancurkan oleh salib darah naga. Pada saat yang sama, kabut di sekelilingnya menyebar, memperlihatkan monster yang ditutupi sisik biru dan kepala sapi. Monster itu tidak bisa bersembunyi. Melihat lengan yang hilang, matanya seperti lentera. Jelas, dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Pada saat itu, bahkan enam orang di sekitarnya tertegun. Guoran bergoyang sebentar, dan tiba-tiba Long Chen menariknya ke belakang dengan paksa. Pada saat ini, Guoran semakin terluka, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh. Long Chen berdiri dan berdiri di depannya. Menarik perhatian pihak lain, Long Chen memandang monster berkepala banteng itu dan berkata dengan dingin. Kamu terlalu meremehkan kami, jika kami tidak yakin, kami akan datang ke sini untuk mati. Jujur saja, Anda dapat menyabotas rencana kami, tetapi Anda tidak dapat membunuh kami. Gelombang kami tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi kami dapat lolos begitu saja. Sekarang Anda hanya memiliki dua pilihan, satu, jika Anda menembak kami, kami akan segera melarikan diri. Misi kita gagal. Kebencian ini tertulis. Ngomong-ngomong, saya sudah ingat penampakan Minotaur ini. Ini bukan masalah besar untuk menemukan Anda. Sulit? Ketika ayah saya kembali, dia membunuh yang tua, kami membunuh yang muda, sehingga Anda tahu apa artinya tidak tinggal. Kedua, pergi sekarang, saya akan terus menyelesaikan tugas saya, Anda tidak merugikan kami, dan semua orang tidak akan membuang air sungai di masa depan. Adapun cara memilih, Anda akan memberi saya jawaban langsung. Petik 2. Ucapan Long Chen segera membuat monster berkepala banteng itu terlihat sangat jelek, dan semua orang terdiam. Jelas, mereka semua sangat takut pada Long Zantian, dan untuk sementara, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Long Chen tidak mendesak mereka, dan mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi ada fluktuasi jiwa yang jelas di ruang, jelas, mereka berkomunikasi secara pribadi. Om. Pada saat ini, pelat formasi di tangan Xia Chen tiba-tiba menyala, dan kemudian tirai tipis menyelimuti seluruh dunia. Pada saat itu, ekspresi beberapa orang suci surgawi sangat berubah, dan aura mereka turun dengan cepat dalam sekejap. Tidak baik. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan pada saat ini bulan jahat lunas Long Chen telah dipotong dengan kejam, dan berteriak keras pada saat yang sama. Saudaraku, waktu untuk membantai orang suci telah tiba, jangan tinggalkan satupun dari mereka. Bab 4816, bergabung dengan sage surgawi. Bos, ini menakuti orang. Aku tidak bisa mengaktifkan penghalang sama sekali. Pada saat Long Chen menyerang dengan pisaunya, Xia Chen berkata dengan cemas. Apa? Long Chen terkejut. Aku baru saja menemukan lokasi sumber kekuatan dan secara tentatif mengaktifkan kekuatannya, tapi aku tidak bisa mengaktifkannya. Xia Chen sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Ketika kedua belah pihak saling memandang, dia akhirnya menemukan posisi sumber kekuatan, tetapi pesona bukanlah yang bisa dia ilhami. Tirai tipis di depan semua orang hanyalah perisai energi yang dibentuk oleh penolakan naluriahnya. Disalahpahami dengan orang-orang kudus surgawi itu. Aku pergi, suasananya sudah siap di sini, pasti tidak mungkin untuk tidak melakukannya, jangan terlalu khawatir tentang itu, kamu harus melakukannya. Para prajurit darah naga sudah bertarung ke langit, dan orang-orang suci surgawi di sisi berlawanan kuat. Tidak tahu situasi sebenarnya dari tirai tipis, dan mulai melarikan diri, Long Chen harus gigit jari. Pegang pria dengan lengan patah, hari ini dia harus membunuh petapa surgawi sejati tidak peduli apa yang dia katakan. Long Chen membuat keputusan yang menentukan dan meraung keras. Saat ini, dia sudah berada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Jika mereka berhenti dan menunggu pihak lain bereaksi, itu adalah mereka. Tarian Pelangi Setelah menerima perintah Long Chen, Yu King Suan, yang sudah siap, membuat segel dengan kedua tangan, melafalkan kitab suci, dan nyala api berwarna-warni naik di langit, membentuk pisces yin dan yang, pisces beredar, dan nyala api berwarna-warni naik, memblokir jalan petapa surgawi yang lengannya patah. Pergilah. Sage surgawi yang mematahkan lengannya berteriak dengan marah, satu-satunya tangannya yang besar terbuka, kapak raksasa muncul, persenjataan suci surgawi jatuh, dan semua tahu runtuh. Ledakan. Dengan ledakan keras, kapak raksasa menebas di atas perisai yin dan yang. Perisai tidak runtuh, tetapi celah besar terpotong. Cantik. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia sangat bersemangat hingga dia hampir memeluk Yu King Suan dan menciumnya. Dia terlalu pintar. Perisai yin dan yang ini tampak seperti perisai, tetapi sebenarnya itu adalah formasi. Di sekitar perisai, ada rantai api yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ratusan sungai bertemu dengan laut, mengembunkan kekuatan di sekitarnya, tetapi sebenarnya justru sebaliknya, perisai itu mengandung kekuatan, dan rantai api itu menyebarkan semua kekuatan, diimbangi oleh kekuatan api langit. Oleh karena itu, pukulan ini tidak merusak perisai. Di satu sisi, perisai itu cukup kuat. Di sisi lain, metode bongkar kekuatan Yu King Suan sangat cerdik sehingga bahkan petapa surgawi yang lengannya patah pun tertegun. Wilayahnya telah ditekan. Retas mereka sampai mati. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Long Chen mengambil kesempatan untuk berteriak. Sage surgawi yang lengannya patah dihentikan oleh pukulan Yu King Suan. Para ahli sage surgawi itu tercengang dan bahkan lebih yakin bahwa alam telah melemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin sage surgawi yang bermartabat tidak dapat menembus pertahanan seorang murid dari alam yang mulia ilahi. Awalnya, ada sage surgawi yang kuat, dan mereka masih ragu apakah akan mendukung sage surgawi satu tangan, tetapi teriakan Long Chen membuat mereka takut. 10.000 jimat menelan langit. Dengan suara minuman pecah Xia Chen, 10.000 jimat menyerang dari segala arah, dan langsung mengepung para orang suci surgawi dengan lengan patah. Ledakan. Ledakan. 10.000 jimat diledakan pada saat bersamaan. Jimat semacam ini adalah salah satu trik terbaik Xia Chen. Bahkan jika digunakan, itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, Xia Chen tidak akan menggunakannya dengan mudah, tetapi kali ini Xia Chen langsung menginvestasikan modalnya, dan dia memiliki sikap bahwa dia tidak akan dapat mengalahkannya kali ini. Namun, Xia Chen tidak mulai kehilangan keluarganya karena kegembiraan, karena jimat zentian datang ke sini dan dipengaruhi oleh hukum di sini, dan kekuatannya mulai menurun. Jika tidak digunakan lebih awal, itu akan menjadi kertas bekas di masa depan. Sekarang saya memiliki kesempatan seperti itu, Xia Chen tentu saja akan menyianyiakannya sekali, dan 10.000 jimat zentian akan diledakan pada saat yang bersamaan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah momen puncak dalam hidup Xia Chen. Of. 10.000 jimat meledak, darah berceceran, dan lengan yang patah dari pembangkit tenaga sein surgawi dikaburkan dengan daging dan darah, seolah-olah telah dikupas secara paksa. Serangan Xia Chen sangat menakutkan. Hari itu, napas pembangkit tenaga suci turun dengan cepat. Matanya penuh ketakutan. Dia tidak peduli dengan cederanya dan melarikan diri. Saat ini, dia benar-benar kehilangan semangat juangnya. Dia benar-benar berpikir bahwa kultifasinya telah melemah. Dia tidak percaya bahwa para murid para dewa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di bawah kendali rasa takut, dia ingin melarikan diri ke sini. Bos. Pada saat ini, Bai Xiaoleh berteriak keras. Pada saat yang sama, sepasang pupil ungu besar menyala di belakangnya. Pada saat yang sama, sembilan ekor menutupi langit, dan Bai Xiaoleh serta rubah iblis berekor sembilan murid ungu membentuk segel pada saat yang sama. Om. Pembangkit tenaga Sein Surgawi dengan lengan patah bergegas ke depan, dan tiba-tiba pusaran transparan muncul di depannya. Saat petapa Surgawi yang lengannya patah mengangkat kapaknya untuk memotong, suaranya tiba-tiba menghilang. Of. Dia muncul dengan aneh di depan Long Chen, dan pada saat dia muncul, bila tajam bulan jahat lunas menembus kepalanya. Pembangkit tenaga Sein Surgawi dengan lengan patah itu kaku, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Long Chen membunuhnya sampai dia meninggal. Nyatanya, orang suci Surgawi dengan lengan patah ini mati dengan sangat salah. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, legion darah naga tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika lengannya patah, darah dan energinya menurun, dan dia penuh kekuatan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula, untuk membunuh pembangkit tenaga listrik klan Surgawi, Long Chen telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan tidak ada cara untuk melawannya. Tapi dia takut dengan tirai tipis itu. Dia tidak mematahkan pertahanan Yu Qingzuan dengan serangan kekuatan penuh, yang meningkatkan ketakutannya. Ledakan 10 ribu simbol Xia Chen benar-benar membuatnya kehilangan semangat juang gelombang hanya ingin melarikan diri. Ketika dia menemukan sihir Bai Xiaole, dia mengira itu adalah perisai pertahanan, tetapi dia tidak menyangka itu adalah pusaran teleportasi. Di saat sihir Bai Xiaole, Long Chen sudah siap tanpa pengingatnya. Mengapa? Pada hari itu, pembangkit tenaga suci, dengan mata bingung, akhirnya memuntahkan tiga kata, api jiwanya padam dalam sekejap, dan tubuhnya layu dalam sekejap, dan semua kekuatannya diserap sepenuhnya oleh kejahatan lunas. Bulan. Ledakan. Mayat yang layu meledak, dan lunas si iwe tertawa, menyenangkan, sangat menyenangkan, pembangkit tenaga suci surgawi benar-benar suplemen yang hebat. Bulan jahat lunas tidak hanya menyedot pembangkit tenaga suci hari itu, tetapi juga kapak raksasa di tangannya tumpul, dan akhirnya berubah menjadi potongan-potongan, senjata suci-suci, begitu saja. Jangan lari, kembali dan bertarung selama 300 putaran. Pembangkit tenaga sage surgawi satu tangan yang dibunuh semua orang bersama-sama, dengan semangat tinggi, Bai Xiaolei berteriak dengan liar pada kelompok pembangkit tenaga sage surgawi yang melarikan diri. Orang ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi pada kain wall tirai tipis. Hanya Long Chen dan Xia Chen yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka benar-benar kembali, semua orang akan dikutuk. Untungnya, kecepatan melarikan diri dari pembangkit tenaga saint surgawi mencengangkan, menghilang dalam sekejap, dan Long Chen menghela nafas lega. Panggilan. Pada saat ini, kehampaan bergetar, diikuti oleh kepala manusia berdarah yang jatuh dari langit. Bab 4817, Tendon Bulan Jahat Lunas. Kepala berguling di tanah, dan kemudian sosok Yue Zifeng muncul di depan semua orang. Zifeng luar biasa. Xia Chen dan yang lainnya berseru. Ketika Zhang Benzi menyerang Long Chen sebelumnya, seorang pembunuh teroris menyerang Long Chen pada saat kritis. Itu adalah Yue Zifeng yang menembak dan memblokirnya, tetapi si pembunuh meleset, dan melihat situasinya tidak baik, dia segera melarikan diri, tetapi Yue Zifeng menolak untuk membiarkannya pergi dan mengejarnya. Sekarang setelah perang usai, Yue Zifeng kembali dengan kepala manusia. Dalam situasi satu lawan satu, terlalu kuat untuk memburu dan membunuh seorang pembunuh. Anda harus tahu bahwa si pembunuh, Qi dan Zhang Benzi berada di liga yang sama. Mereka juga master dari level itu, tetapi mereka adalah jiwa dari pedang Yue Zifeng. Anda harus tahu bahwa pembunuh adalah yang terbaik dalam melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Yue Zifeng, yang menunjukkan betapa kuatnya Yue Zifeng. Dia sangat kuat, serangan baliknya sebelum dia mati hampir membunuhku. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata Yue Zifeng pergi untuk membunuh, mengetahui bahwa situasi di sini mendesak, dan mencoba untuk membuat keputusan cepat, tetapi pembunuh itu, sangat kuat, melawan dengan putus asa, menggunakan teknik pengorbanan darah, dan hampir membunuh Yue Zifeng. Sekarang memikirkannya, Yue Zifeng tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Pokoknya, kembali saja. Long Chen menepuk bahu Yue Zifeng dan berkata, Long Chen tahu bahwa sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi, Yue Zifeng biasanya tenang dan menakutkan. Alasan membuat kesalahan seperti itu adalah karena dia mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Ketidaksabaran adalah hal yang tabu bagi Jian Siu, tetapi keamanan Long Chen dan yang lainnya lebih penting daripada nyawanya, jadi tentu saja dia tidak bisa tenang. Pembunuh itu sangat menakutkan. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan menyelinap menyerang pada saat kritis. Kecuali Yue Zifeng dan Long Chen, semua orang bisa dibunuh olehnya. Oleh karena itu, Yue Zifeng harus membunuhnya. Bang! Long Chen menendang kepalanya, ada darah yang meluap, mencium bau darah, Long Chen cemberut. Ini adalah pria pemburu kehidupan lainnya, mereka benar-benar dihantui. Ada aura khusus dalam darah klan pemburu kehidupan. Long Chen sangat sensitif terhadap aura ini dan dapat dengan mudah diidentifikasi. Bos, aku menemukannya. Pada saat ini, seorang prajurit darah naga berteriak kegirangan. Mereka telah mencari tanah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seorang prajurit darah naga sedang berdiri di tempat yang tinggi. Dataran tinggi itu penuh dengan bebatuan. Ada platform batu yang mirip dengan altar yang tersembunyi. Platform batu itu berbentuk oval. Itu adalah batu alam dengan garis-garis coklat keabu-abuan pada kulit batunya. Long Chen bergegas masuk dan tidak bisa menahan kegembiraan. Inilah yang dijelaskan oleh Ibu Bai Sishi. Panggilan. Long Chen meletakkan sarung Lingqiao Excalibur di atas platform batu, dan sarungnya terbuka, berubah menjadi hujan cahaya. Ini. Melihat sarungnya hancur, Xia Chen dan yang lainnya terkejut. Sarung pedang suci Lingqiao benar-benar hancur. Jangan panik, sarung ini bukan sarung sungguhan, tapi tubuh Dharma yang diringkas oleh pedang ilahi Lingqiao, yang membawa nafas dan kehendak pedang ilahi Lingqiao. Oleh karena itu, mereka dapat menipu pengintip pihak lain dengan memadatkan Tuan Din. Dengan cara ini, mereka akan segera melancarkan serangan ke sisi itu, dan Lord Din secara pribadi akan menghibur mereka. Long Chen tertawa. Berdengung. Batu itu masih bersinar, dan Long Chen melanjutkan, tapi tubuh pedang ilahi Lingqiao, dengan kekuatan keberuntungan Akademi Lingqiao, hanya dapat mengaktifkan keberuntungan cabang ini di sini. Segera, dekan akan membawa semua orang ke sini. He he, meski sedikit mendebarkan, tugas akhirnya selesai. Petik 2 Batu-batu besar berkedip terus-menerus, nafas kematian di seluruh dunia dihilangkan oleh kekuatan suci, dan pegunungan tandus di sekitarnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengaum. Saat ini, raungan datang, dan Long Chen ingat bahwa iblis yang dijebak oleh Bai Shishi. Long Chen dan yang lainnya berjalan di depan Raja Iblis. Saat ini, ia sudah sekarat, tetapi masih terlihat mengerikan dan sepertinya akan menggigit. Orang ini, bukankah dia sekuat yang dia kira? Bai Xiaoleh menatap Raja Iblis dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini sangat kuat, tetapi karena pertarungan dengan Wakil Ketua Aula, kedua belah pihak terluka, dan cederanya belum diperbaiki, jadi kami di sini. Dan monster jenis ini tidak terlalu cerdas. Saat terancam, ia akan segera melawan balik dengan putus asa, dan ia tidak tahu bagaimana mengulur waktu untuk sembuh. Petik 2 Long Chen mengatakan ini untuk memberitahu Bai Xiaoleh, jangan anggap remeh monster semacam ini, mereka mengerikan, terkadang di luar imajinasi. Guru Iblis ini terluka parah, begitu banyak kekuatan gaib tidak dapat digunakan, dan itu hanya tawar-menawar. Of! Bulan Jahat Tulang Naga menembus dada Master Iblis, dan Master Iblis tiba-tiba menjerit melengking, seluruh tubuhnya berkedut terus-menerus, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Di bulan Jahat Lunas, Ki Hitam bertahan, dan tubuh Iblis menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, akhirnya membentuk mayat mumi. Benar-benar keren. Bulan Jahat Lunas mengeluarkan dua kata dengan puas, dan suasana hatinya sangat bahagia. Long Chen melemparkan mayat mumi ke ruang yang kacau, tetapi untuk kekecewaannya, esensi mayat itu telah dihisap hingga kering oleh bulan Jahat Tulang Naga, dan setelah pembusukan, energi kehidupan yang dilepaskan tidak terlalu mengesankan. Jangan tertekan. Tujuan menyerap energi petapa surgawi adalah untuk mengaktifkan pembuluh darah yang tersumbat di tubuhku. Saat pembuluh darah ini dibuka, saya tidak membutuhkan barang ini. Kata ke LCIW. Cut, apakah aku orang yang pelit seperti itu? Hah, tunggu, apa yang kamu bicarakan? Konteks. Apakah tubuh Anda memiliki konteks? Long Chen terkejut gelombang senjata itu sebenarnya ada konteksnya. Konteks yang saya bicarakan berbeda dengan konteks yang Anda pahami. Mari kita begini, saya juga tidak mengerti tubuh saya. Tapi aku tahu itu memiliki kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan, tapi aku seperti pengemis yang menjaga rumah harta karun dan mengemis makanan. Energinya seperti lautan, dan kekuatan yang bisa kuperintah saat ini tidak lain adalah selokan. Namun meskipun parit, parit tersebut terhubung ke laut, namun ada tempat antara parit dan laut yang terhalang. Tetapi jika saya menyerap kekuatan pusat kekuatan suci surgawi dan prajurit suci-suci surgawi, saya dapat melonggarkan area yang tersumbat, yang mirip dengan cara ras manusia Anda membuka meridian. Bulan jahat tulang naga menjelaskan. Astaga, sepertinya tubuh lunas bulan jahat itu luar biasa. Pada saat yang sama, Long Chen memikirkannya. Pada awalnya, Qian Kun Ding bertanya pada lunas bulan jahat dan tidak mengenalinya. Dalam retrospeksi, itu pasti memiliki makna yang dalam. Bos, Bos, temukan. Pada saat ini, sorakan gembira Xia Chen menarik Long Chen, dan Long Chen bergegas ke Xia Chen, hanya untuk melihat Xia Chen di lubang besar, memegang batu giok putih seukuran telapak tangan, ekspresi kegembiraan. Om. Tiba-tiba, potongan giok putih ditutupi dengan retakan, dan kemudian aura destruktif terpancar dari giok putih tersebut. Pada saat itu, wajah Long Chen sangat berubah. Ini akan meledak. Bab 4818, Pecahan Kekacauan. Biarkan aku menelannya. Teriak lunas si Yiwei, dan rantai hitam menonjol dari tubuh lunas si Yiwei, mengelilingi potongan batu giok kuno. Berdengung. Batu giok kuno bergetar terus-menerus, dan paksaan yang luas, seperti gelombang pasang, mengalir ke segala arah, dan energi yang dikandungnya membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Jika benda ini meledak, semua orang di sini, dihitung sebagai satu, akan hancur menjadi bubuk. Giok kuno yang ditemukan oleh Xia Chen sebenarnya adalah sumber energi di sini. Justru itu yang memiliki kekuatan untuk menyegel kultifasi petapa surgawi, dan dapat menekan kultifasi petapa surgawi ke alam yang mulia dewa. Sebelumnya, Xia Chen berkomunikasi dengannya, tetapi yang dia dapatkan adalah penolakan dan pencegahan. Sekarang semua musuh telah bubar, Xia Chen akhirnya bisa berkomunikasi dengannya dengan tenang. Semuanya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Xia Chen mengeluarkannya, itu memalingkan wajahnya dalam sekejap dan akan meledak. KKKK. Kekuatan bulan jahat lunas mengendalikan batu Giok kuno ini dengan seluruh kekuatannya, tetapi batu Giok kuno itu masih pecah dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak bisa menelannya. KLCIW terkejut dan marah. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa ditelan. Itu pecahan yang kacau, dan kamu tidak bisa menelannya dengan kekuatanmu saat ini. Saat ini, suara Kian Kun Ding datang. Lalu bisakah kamu melakukannya? Kata KLCIW. Kamu bisa mencobanya. Kata Kian Kun Ding. C. Kalau mau, kamu bisa mengatakannya langsung, berbelit-belit, benar-benar tidak nyaman, ini dia. KLCIW berkata dengan marah, dan setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengambil kembali rantai hitam itu. Om. Ketika bulan jahat lunas ditutup, kuali muncul di batu Giok kuno, dan kuali bersinar dan menyelimuti batu Giok kuno. Aneh untuk mengatakan bahwa kuali itu tampaknya tidak menggunakan kekuatan apapun, dan batu Giok kuno menjadi sunyi sesaat, sayang ke dalam kuali Kian Kun. Pada saat itu, Long Chen dan KLCIW tercengang, dan KLCIW tiba-tiba memarahi. Lao Ding, kamu terlalu berbahaya. Anda harus tahu cara untuk menaklukkannya, jadi Anda tidak sengaja memberi tahu saya. Kuncinya adalah kamu tidak bertanya padaku. Kian Kun Ding berkata dengan enteng. Kamu, oke, Lao Ding, kamu cukup yin. KLCIW sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan menghilang begitu saja. Long Chen terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kian Kun Ding yang bermartabat akan memiliki sisi gelap. Tampaknya ada kahlian tertentu dalam mengumpulkan batu Giok kuno ini, dan kahlian ini hanya diketahui oleh Kian Kun Ding. Oleh karena itu, bakat bulan jahat lunas berlari. Namun, untuk membuat kuali Kian Kun sangat mementingkan hal itu, tampaknya batu Giok kuno ini pasti memiliki banyak asal-usul. Tampaknya hal ini memiliki arti penting baik untuk bulan jahat tulang naga dan kuali Kian Kun. Keuntungan. Senior, apa sebenarnya ini? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sederhananya, ini adalah fragment yang kacau, yang mewakili hukum kekacauan, tetapi tidak lengkap. Jika Anda membicarakannya secara detail, itu adalah mantel yang terbentuk saat chaos pertama kali dibuka, dan mantel itu dibungkus di dalam. Lupakan saja, jangan membahas detailnya. Singkatnya, ini adalah hal yang luar biasa, baik untukku maupun untuk Xie Yue, ini sangat penting, terutama saat ini. Namun, karena kekuatannya sendiri, Xie Yue tidak dapat menaklukkannya meski memiliki teknik rahasia. Kian Kun Ding menjelaskan. Long Chen mengangguk, sepertinya kali ini dia benar-benar mengambil harta karun. Kian Kun Ding telah menyerap Giok kuno ini, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Long Chen, apakah kamu percaya padaku? Kian Kun Ding tiba-tiba bertanya. Long Chen tercengang, Senior, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal seperti itu? Kian Kun Ding berkata, tentang Long Chen berjubah putih, yaitu, Iblis batinmu, aku telah menyembunyikan banyak hal darimu, bukankah kamu marah? Long Chen tidak bisa menahan tawa, apakah saya sangat marah? Jika Anda tidak memberitahu saya, pasti ada alasan Anda. Anda telah membantu saya berkali-kali, dan saya tidak akan membenci Anda hanya karena saya tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, dalam hati saya, Anda, seperti saudara laki-laki saya, adalah orang yang paling saya percayai, dan saya dapat memberikan hidup saya kepada mereka. Demikian pula, saya juga bisa memberikan hidup saya untuk Anda. Tangan, petik dua. Meskipun Long Chen pernah menanyai Kian Kun Ding tentang Iblis Dalam, Kian Kun Ding tetap diam dan tidak pernah menyebutkan masalah ini. Masuk akal bahwa Kuali Kian Kun telah mengenali tuannya, dan Long Chen adalah tuannya, dan itu tidak bisa bertentangan dengan keinginan Long Chen. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Kian Kun Ding terdiam, dan setelah beberapa saat Kian Kun Ding berkata, Terima kasih atas kepercayaan Anda, pecahan yang kacau ini, saya menyerap setengah dari kekuatannya, dan kemudian saya akan membantu Anda memperbaikinya menjadi harta, harta yang membuat Anda bangga. Suara Kian Kun Kualdron tergerak dan lega. Tampaknya kepercayaan mutlak Long Chen padanya membuatnya merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan fluktuasi suaranya berbeda dari sebelumnya. Bayi yang sombong, Mungkinkah, Long Chen terkejut dan senang? Iya, itu hal itu, tapi itu hanya sekali, dan itu berlangsung untuk waktu yang singkat. Kata Kian Kun Ding. Tidak apa-apa, bahkan jika hanya ada satu nafas, aku bisa membunuh beberapa orang suci surgawi. Seru Long Chen dengan penuh semangat, dia sudah menebak apa yang dibicarakan oleh harta karun Kian Kun Ding. Fragmen kacau memiliki kekuatan aneh untuk menyegel kultifasi petapa surgawi, dan harta karun yang dimurnikan oleh kuali Kian Kun juga harus terkait dengan aspek ini. Kamu meremehkanku, setidaknya itu bisa bertahan untuk sebatang dupa. Ada sedikit kebanggaan dalam suara Kian Kun Ding. Aku akan pergi, lalu berterima kasih pada para senior. Long Chen sangat gembira. Dengan benda ini, apa yang perlu ditakuti? Di masa depan, jika Anda melihat Heavenly Sage Powerhouse, Anda juga bisa berjalan menyamping. Namun, saya butuh sedikit waktu. Sebelum lahir, sebaiknya Anda santai saja. Kian Kun Ding memperingatkan. Jangan khawatir, kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku tahu itu dengan baik. Long Chen buru-buru berkata, dan Kian Kun Ding kembali ke lautan kesadaran Long Chen dan mulai memperbaiki pecahan-pecahan yang kacau. Om. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus kehampaan, seluruh langit terbuka seperti tirai, pintu ruang muncul dari udara tipis, dan kemudian saya melihat wajah Bai Letian dan lainnya gelombang wajah Long Chen muncul di atas senyum dan membuat isyarat kemenangan. Untungnya tidak dipermalukan. Bai Letian dan yang lainnya keluar dari gerbang kehampaan dan melihat kepegunungan di sekitarnya yang sedang pulih. Mereka semua bersemangat. Bai Letian memandang Long Chen dan berkata, Din Long Chen telah bekerja keras. Long Chen dengan sopan bertanya tentang situasi di sana. Dia kecewa mengetahui bahwa hanya beberapa orang bijak surgawi yang terbunuh. Menurut harapannya, dia bisa membunuh setengah dari mereka, Brahma. Peta Dewa muncul terlalu cepat. Setelah Bai Letian tiba, dia langsung menggunakan Lingkiau Divine Sword sebagai panduan untuk membuka lingkaran sihir. Ketika kecemerlangan ilahi dari pedang ilahi Lingkiau terpancar, semua vegetasi di sekitar pegunungan tandus mulai tumbuh liar, dan langsung menjadi subur dan bersemangat. Ini baru setengah hari. Penampilan tempat ini telah benar-benar berubah, dan tidak ada lagi penampilan suram dari energi iblis sebelumnya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk mempercayai semua yang ada di depan Anda. Perubahannya begitu besar. Setelah mengambil tempat ini, pedang suci Lingkiau memiliki tempat untuk mengakar, dan keberuntungan Akademi Lingkiau mulai mengakar di zaman Kaisar. Dengan cara ini, kecuali tubuh asli Dewa Brahma datang, tidak ada yang akan terancam. Akademi Lingkiau sekarang, dan setiap orang akhirnya memiliki tempat tinggal yang stabil. Dan Longchen dan yang lainnya akhirnya bisa tenang dan berlatih dengan baik. Namun, Longchen terbangun setelah tiga hari retret. Pada saat ini, seseorang datang kepadanya. Dan ketika Longchen melihat orang yang mencarinya, matanya hampir tidak menonjol. Bab 4819, Monian merindukan. Monian. Longchen tidak pernah menyangka bahwa orang yang mencarinya sebenarnya adalah Monian. Ketika Longchen melihat Monian, dia sudah terbaring di tanah, dan tangan besar Bai Letian menekan dadanya, wajahnya serius. Selain Bai Letian, Bai Zantang, kedua istrinya, dan keempat tetua juga hadir. Mereka telah mengepung Monian, dan meskipun mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Pada saat ini, Monian sehitam arang, seolah direndam dalam tinta. Jika bukan karena wajahnya yang gendut, Longchen hampir tidak akan mengenalinya. Hal yang paling menakutkan adalah aura Monian telah menghilang, digantikan oleh aura kematian yang busuk. Saat ini, dia tampak seperti mayat. Bagaimana ini bisa terjadi? Longchen terkejut dan bergegas memeriksa tubuh Monian. Menurut laporan seorang murid, dia baru saja datang ke sini, mengatakan sesuatu yang ingin dia temui, dan kemudian pingsan. Kata Bai Zantang. Sungguh kutukan jiwa mayat yang mengerikan, kekuatan sumberku tidak bisa digoyahkan sama sekali, apalagi dikuras. Setelah beberapa lama, Bai Letian perlahan menarik telapak tangannya, dan dia tidak bisa menahan nafas. Yang mengejutkan semua orang adalah tangan Bai Letian sudah sehitam tinta saat ini, dan ada tanda-tanda samar mengering. Tuan Dekan, semua orang terkejut. Saya baik-baik saja. Bai Letian menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak gugup. Dia melihat ke tangannya dan berkata, kutukan ini adalah kutukan jiwa mayat, yang berasal dari kebencian undet. Kebencian ini terkonsentrasi kuat pada anak ini, saya pikir dialihkan bagian untuk memeriksanya, tetapi gagal. Tepat saat dia berbicara, energi hitam tertinggal di tangan Bai Letian, tangannya secara bertahap kembali ke tampilan aslinya, dan energi hitam memasuki tubuh Monian lagi. Kutukan jiwa Ketika Long Chen mendengar nama itu dan melihat penampilan Monian lagi, dia terdiam beberapa saat. Dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu apa yang dilakukan orang ini. Jika kamu ingin menyingkirkan kutukan padanya, aku khawatir kamu hanya bisa menggunakan kekuatan kepercayaan dari Ling Kiao Excalibur. Bai Letian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Din benar-benar diperlukan. Kami sekarang menghadapi ancaman peta Dewa Brahma, dan kami tidak bisa menjaga diri sendiri. Jika kita mengkonsumsi banyak keberuntungan, maka kita, tetua Tianlei berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan iman bukanlah lelucon, apalagi saat ini, jika Anda tidak bisa melakukannya dengan benar, itu akan hancur. Jangan khawatir, semuanya, aku punya solusinya. Setelah Long Chen memeriksa tubuh Monian, dia merasa jauh lebih rileks. Ini bukan pertama kalinya Long Chen menghadapi kutukan jiwa mayat Monian. Ketika Monian terjebak dalam kematian, dia membantu menghadapinya. Orang ini, saya tidak tahu ke mana dia pergi, dan menyebabkan kutukan yang begitu mengerikan dari jiwa mayat. Diperkirakan pria ini merasa tidak enak, jadi dia berlari ke arahnya untuk meminta bantuan sesegera mungkin. Long Chen dengan hati-hati memeriksa tubuh Monian. Pada saat ini, tubuhnya telah sepenuhnya dikutuk dan disegel, dan orang luar tidak dapat mendeteksi gejolak jiwanya sama sekali. Tetapi orang ini tahu bahwa Long Chen akan menyelamatkannya. Ketika kekuatan jiwa Long Chen menembus, dia langsung merasakan api jiwa Monian. Meskipun api jiwanya sangat lemah saat ini, itu bisa bertahan untuk sementara waktu, dan tidak akan ada yang mengancam jiwa dalam waktu singkat. Apakah kamu punya solusi? Bai Zantang dan yang lainnya terkejut, Bai Letian tidak berdaya, tetapi Long Chen punya solusi. Yah, aku punya pengalaman. Meski kali ini sedikit lebih rumit, masih bisa dilakukan dengan sedikit waktu dan usaha. Long Chen tersenyum. Apa asal usul orang ini? Bagaimana dia membuatnya terlihat seperti ini? Bai Zantang mau tidak mau bertanya. Orang ini adalah seorang arkeolog, jadi, akan kujelaskan padamu saat aku punya waktu. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Saya akan menyelamatkan orang terlebih dahulu. Long Chen mengambil Monian, menyapa semua orang, menemukan tempat terpencil, dan menyingkirkan Monian. Melihat wajah gelap dan cerah Monian, Long Chen terdiam, kamu benar-benar pekerja keras. Tak perlu dikatakan, orang ini pasti pergi ke bawah tanah untuk, arkeologi, hanya untuk membalikkan perahunya di selokan dan menjadi pria menakutkan yang hampir kehilangan nyawanya. Seperti kata pepatah, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, bagaimana agar sepatu Anda tidak basah? Pemula takut pada veteran, veteran takut pada master, dan master takut kalah, kali ini Monian ketinggalan. Long Chen pertama-tama memberi Monian pil yang menutrisi jiwa. Jika itu adalah pil biasa, itu tidak akan mampu menembus blokade kutukan jiwa mayat. Untuk memberikan jiwa Monian, setidaknya pertama-tama pastikan bahwa api jiwa Monian tidak akan padam. Namun, kutukan itu terlalu menakutkan, bahkan jika itu adalah pil harta karun kelas atas, 90% dari efek obatnya diblokir, dan hanya 10% yang hampir tidak dikirim. Tetapi kekuatan obat dari 10% dari pil harta karun yang tiada taraf juga sangat kuat. Long Chen jelas merasakan fluktuasi jiwa Monian menjadi lebih kuat. Om Long Chen menekan satu tangan ke dada Monian, dan tubuh Monian menjadi keras dalam sekejap, dan raungan menggelegar terdengar di telinga Long Chen, yang mengguncang jiwanya dan membuat kepalanya seperti jarum suntik. Rasa sakitnya umumnya parah, tulang di sekujur tubuh menggigil, dan naluri kehidupan mendesaknya untuk berhenti. Sayangku, keberadaan seperti apa yang telah kamu provokasi? Long Chen terdiam beberapa saat, tetapi Long Chen tidak bisa berhenti, jika tidak, Monian akan benar-benar mati. Mengetahui bahwa kali ini dia mungkin harus membayar mahal, Long Chen masih mengertakkan gigi dan membiarkan kekuatan kutukan memasuki tubuhnya. Bai Letian tidak bisa mengalirkan air, tapi Long Chen bisa, karena ketika Monian dikutuk oleh jiwa mayat, dia memikirkan Long Chen untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa di dunia ini, hanya Long Chen yang bisa menyelamatkannya, jadi, di tubuhnya meninggalkan jejak khusus. Hanya ketika kekuatan Long Chen disuntikan ke tubuhnya, tanda itu akan diaktifkan. Dengan cara ini, nafas Long Chen dan Monian akan langsung terhubung. Ledakan Dengan ledakan keras, pakaian Long Chen hancur, dan kekuatan dahsyat itu sepertinya meledakkan tubuh Long Chen dalam sekejap. Cincin Tuhan, sekarang. Badan Pejuang Darah Naga, buka. Xing Hai, sekarang. Tubuh Pertarungan Tujuh Bintang, buka. Cincin Dewa di belakang Long Chen muncul gelombang naga terbang melayang, lautan bintang menutupi langit, udara ungu tak berujung berputar, galaksi berputar, dan Long Chen membuka semua penglihatan hampir seketika. Namun meski begitu, gas hitam tak berujung memenuhi cincin dewa dalam sekejap, naga terbang juga diwarnai hitam, gas ungu di lautan bintang terkorosi oleh gas hitam, dan bintang tak berujung terjerat oleh gas hitam. Pada saat yang sama, tubuh Long Chen sudah gelap gulita, kecuali sedikit putih di matanya, seluruh orang menjadi hitam, dan bahkan giginya menjadi hitam. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk menyerap barang-barang ini? Itu bukan hal yang baik. Ke LCIW, yang sedang beristirahat di ruang jiwa Long Chen, tiba-tiba terbangun, ketakutan dari jiwa terbang keluar angkasa. Tidak hanya bulan jahat lunas, tetapi juga Qian Kun Ding keluar. Mereka tidak ingin terkontaminasi oleh benda ini. Qian Kun Ding memiliki wajah yang serius dan otentik. Long Chen, sangat berbahaya bagimu untuk melakukan ini. Jika Anda tidak membersihkannya, darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda semuanya akan terkontaminasi. Aku tahu, tapi apa yang bisa kulakukan? Long Chen mengertakan gigi dan berkata bahwa dia juga tahu bahayanya, tetapi untuk menyelamatkan Monian, dia tidak punya pilihan. Orang ini terlalu memalukan. Panggilan. Tiba-tiba, tangan besar Long Chen keluar dari dada Monian, tangannya terkatup, seluruh tubuh melonjak dengan guntur, dan Long Chen berteriak. Lei Linger, bantu aku. Bab 4820, panah terkutuk. Ledakan. Guntur tak berujung melilit debu naga, dan udara hitam berguling-guling, menempel pada guntur, seperti tinta dan plaster. Kakak Long Chen, kutukan ini sangat menyebalkan, sulit bagiku untuk menghapusnya. Lei Linger berteriak dengan marah. Long Chen membantu Monian untuk membersihkan kimayat sebelumnya, berpikir bahwa kutukan ini juga didasarkan pada kimayat, dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Namun nyatanya, jarak antara keduanya sangat besar. Gas mayat itu seperti air, dan berubah menjadi gas saat bertemu guntur, tetapi kutukan ini, seperti lem minyak, menempel pada semua penglihatan Long Chen, dan sangat sulit untuk dibersihkan. Kakakku yang baik, jangan mengeluh, bukankah itu tidak mungkin, kita tidak bisa mati begitu saja. Jangan takut, ketika orang ini bangun, ayo bunuh dia dan pesan sesuatu yang baik, jika tidak, aku sangat menyesal telah menyelamatkannya. Long Chen mengertakkan gigi. Long Chen tidak sabar untuk menendang Monian beberapa kali, pria macam apa yang diprovokasi orang ini hingga terinfeksi kutukan yang begitu mengerikan. Namun, kehidupan pria ini sangat sulit, dan dia bisa datang ke sini untuk menyelamatkan hidupnya setelah memprovokasi kutukan yang begitu mengerikan. Ini sangat sulit. Ci-Ci. Lei Linger meledak dengan seluruh kekuatannya, dan ratusan juta rune guntur menyelimuti tubuh Long Chen, menarik kutukan itu keluar dari tubuh Long Chen sedikit demi sedikit. Dan bahkan jika kutukan dihilangkan, kebencian masih berlanjut, keganasan tetap ada, dan masih mengelilingi Long Chen, seolah menunggu kekuatan Lei Linger melemah, dan kemudian kembali ke tubuh Long Chen. Mereka seperti sekelompok roh jahat yang ganas, menatap Long Chen. Untungnya, setelah Lei Linger menghapusnya, Huo Linger mengambil alih pekerjaan berikutnya dan langsung membakarnya dengan api matahari. Tapi saat terbakar, Huo Linger merasa ada yang tidak beres. Saudara Long Chen, lihat. Dari api matahari, Long Chen melihat rune aneh dengan kepala besar dan ekor panjang, seperti kecebong, tetapi penuh gigi tajam. Ketika Lei Linger mengeluarkan jejak kekuatan terkutuk dan menyempurnakannya dengan Huo Linger, rune ini ditinggalkan. Rune ini sekecil rambut, tetapi kekuatan kutukan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Kulit kepala kesemutan. Ketika Huo Linger membakar kekuatan kutukan, yang tersisa adalah rune ganas ini. Tidak peduli seberapa keras Huo Linger mencoba, rune ini tidak dapat dibakar. Itu terbakar untuk waktu yang lama tanpa kehilangan apapun. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak melarikan diri, selalu menatap Long Chen, seolah-olah mereka telah mentransfer kebencian mereka kepadanya. Sii Wei, apakah kamu menginginkan benda ini? Kulit kepala Long Chen mati rasa untuk sementara waktu, dan dia buru-buru meminta bantuan Dragon Bone Sii Wei. Benda ini sangat menjijikan, untuk apa aku menginginkannya. Ke LCI Wei dengan tegas menolak. Kamu bisa menyerapnya dan menempelkannya ke. Mata Long Chen tiba-tiba menyala. Aku tidak ingin hal menjijikan ini, jangan bercanda denganku. Kata ke LCI Wei dengan marah. Hei, Hei, Sii Wei, apakah kamu punya metode rahasia untuk menyuntikkan mereka ke dalam senjata? Long Chen punya ide dan buru-buru bertanya. Tunggu, aku akan memeriksanya. Ke LCI Wei menanggapi. Melihat melalui, lihat melalui apa. Tentu saja aku mencari kenangan. Saya telah menelan begitu banyak jiwa naga. Saya akan melihat apakah ada cara seperti itu dalam ingatan mereka. Tulang naga Sii Wei berkata dengan marah. Ternyata meskipun Dragonborn Evil Moon telah melahap jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya, setiap jiwa naga memiliki ingatan yang sangat besar. Dragonborn Evil Moon tidak dapat mengintegrasikan begitu banyak memori, sehingga menyegelnya dan dapat dibaca kapan saja. Jangan katakan itu, memang ada. Ini disebut kutukan naga jahat, dan salah satunya adalah menyuntikkan kekuatan kutukan ke dalam cakar naga. Tapi ini adalah teknik rahasia naga. Saya tidak tahu apakah itu bisa disuntikkan ke senjata, apalagi bisa digunakan. Kata bulan jahat tulang naga. Tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan, inilah waktunya untuk mencoba. Long Chen meminta Dragonborn Sii Wei untuk langsung memberikan metode rahasia kepadanya. Ini adalah kekuatan gaib naga, tetapi bagi Long Chen, yang telah menyatukan darah dewa naga, ini tidak sulit. Segera Long Chen menguasai triknya. Long Chen mengobrak abrik inventarisnya dan menemukan bahwa semua senjata ajaib yang diperolehnya diberikan kepada Guoran dan Xia Chen untuk dipelajari, dan dia tidak menyimpan satupun dari mereka. Dalam keputus asaan, Long Chen hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk memberitahu Guoran dan mengirim sekumpulan panah terbaik. Guoran mendapat kabar dan tiba secepat mungkin. Ketika dia melihat Long Chen dikelilingi oleh gas hitam, dia mengutuknya kekuatan, bahkan langit terkorosi menjadi lubang besar, hampir tidak takut untuk buang air kecil. Bos, aku baik-baik saja, jangan datang ke sini, letakkan saja semuanya. Long Chen buru-buru berkata, saat ini Long Chen, bahkan ketika dia berbicara, memuntahkan gas hitam, dan penampilannya sangat menakutkan. Setelah Guoran pergi, Long Chen membuka kotak yang ditinggalkan Guoran, dan ada panah berwarna seukuran telapak tangan. Orang baik, anak ini cukup rajin untuk membuat begitu banyak panah peledak dalam waktu sesingkat itu. Long Chen melihat ada ribuan anak panah. Bocah ini terlalu malas untuk mati dalam latihannya, tetapi dalam casting sangat sulit. Panah ini semuanya terbuat dari bahan ilah yang diproduksi pada zaman Kaisar, dan hukum surga Kaisar diintegrasikan ke dalam Rune, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Panggilan Ketika Long Chen mengambil panah, panah itu dengan cepat menjadi lebih besar, dan tingginya seperti orang biasa. Itu di luar kotak, dan itu menunjukkan ukuran sebenarnya. Cahaya ilahi pada panah mengalir, Rune melonjak, dan tekanannya luar biasa, Long Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata. Diperkirakan itu adalah senjata rahasia orang ini. Sayangnya, itu tidak berguna dalam pertempuran terakhir. Anak ini pasti sangat tidak nyaman. Energi di dalam panah ini sangat mencengangkan. Jika meledak terbuka, orang suci manusia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika Earth Saint kuat, panahnya cukup untuk meminum sepanci. Sayangnya, apakah itu pertempuran gerbang sembilan surga atau pertempuran pertapa iblis, Guoran tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Jika bukan karena permintaan Long Chen untuk panah terbaiknya, dia pasti tidak akan mau mencabutnya. Pop! Huo Linger menekan kedua tangan pada panah, dan api bersirkulasi di sekujur tubuhnya, mendorong Rune terkutuk itu ke arah panah. Namun, Rune itu sangat tahan dan menolak untuk dilewati. Huo Linger mencoba yang terbaik untuk memaksa mereka masuk ke panah gelombang tetapi mereka pindah ke panah dan tidak pernah bergabung dengan panah. Kakak tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa mencap mereka. Huo Linger berkata dengan marah, dia tidak ada hubungannya dengan Rune terkutuk ini. Hati Long Chen bergerak, dan tiba-tiba dia menjentikkan jarinya, dan setetes darah jatuh ke panah. Ketika darah Long Chen bergabung menjadi panah, Rune itu tiba-tiba tampak gila, dan mereka tidak membutuhkan dorongan apapun, dan langsung menuju ke Long Chen. Darah, lalu menyatu dengan darah di panah. Pada panah warna-warni, ada lebih banyak garis berwarna darah, dan pada garis berwarna darah, ada juga garis hitam, dan seluruh panah tiba-tiba memiliki nafas kematian yang tak ada habisnya. Mendapatkan Long Chen sangat gembira, dan kemudian terus mengusir gas kutukan di tubuhnya. Gas kutukan disempurnakan oleh Huo Linger untuk membentuk Rune kutukan, dan kemudian Long Chen meneteskan darah dan memasukkan Rune itu ke dalam panah. Ketika lebih dari 30 panah ditutupi dengan Rune kutukan, kekuatan kutukan pada Long Chen dapat dianggap telah dibersihkan, tetapi kekuatan kutukan di tubuh Monian masih kuat, dan Long Chen harus menyerapnya dua kali. Dalam siklus ini, Long Chen mengekstraksi kekuatan kutukan 10 kali dari tubuh Monian sebelum dia bisa menghapus kutukan di tubuh Monian. Dan Long Chen juga memiliki lebih dari 300 panah terkutuk. Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia hendak duduk dan beristirahat, Monian tiba-tiba membuka matanya. Saat melihat naga itu, Chen Chen langsung berteriak dirang. Saudaraku, saudaraku, aku akan membawamu melakukan pekerjaan besar. Terima kasih telah menonton!